Penyebab bas terjun ke sungai di Gucci Tegal diduga ulah anak kecil. Polres Tegal masih mendalami penyebab bas rombongan siarah terperosok ke sungai di kawasan objek wisata Gucci minggu 7 per 5 pagi. Sempat beredar kabar ada anak kecil yang bermain di dalam bas dan memainkan rem tangan. Saat kejadian, sopir sedang berada di luar bas untuk menunggu semua penumpang masuk. Kapolres Tegal AKBP Mohamad Sajarot mengatakan pihaknya akan mendalami informasi tersebut, termasuk mencari tahu apakah ada unsur kelalaian, fator jalan yang menurun, atau kondisi kendaraan. Menurut Sajarot, penyebab kecelakaan belum dapat dipastikan karena masih menunggu bas dievakuasi. Untuk saat ini terkait informasi tersebut, red anak-anak main rem tangan sedang kami dalami apakah betul atau tidak, kata Sajarot dikutip dari tribunjateng.com minggu 7 per 5. Dari hasil penyelidikan sementara, bas meluncur sejauh 100 meter dari parkiran lalu terperosok ke sungai. Sajarot mengatakan, kernet bas awalnya memanasi mesin untuk bersiap melanjutkan perjalanan ke Pekalongan. Sebanyak 37 penumpang naik, sementara 13 penumpang lainnya masih di bawah. Sedangkan sopir dan kernet bas meninggalkan mesin dalam keadaan menyala. Sopir bas, Romiani mengaku sudah memasang rem tangan dan mengganjal ban dengan batu. Selain itu, selama perjalanan dari Tangerang Bas juga tidak mengalami masalah. Akibat kecelakaan ini, satu penumpang meninggal dunia dan 36 lainnya terluka.